Menjelang Lebaran Idul Fitri, tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Bengkulu melakukan pengecekan pasar tradisional di kota Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Lebaran Idul Fitri. Sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam, telur, daging sapi, hingga bumbu dapur dicek oleh petugas. Hasilnya tak ada kelangkaan stok di pasaran. Namun beberapa harga bahan pokok terpantau naik hingga 3.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga beras yang sebelumnya sempat tinggi saat ini sudah berangsur turun. Saya ingin melihat stok kesiapan untuk Lebaran kita. Alhamdulillah mulai beras, minyak, daging sapi, daging ayam, semua tercukupi. Tadi cuma ada bau merah, ini masih menunggu, mungkin hari ini masuk, artinya kekurangan itu tidak ada. Alhamdulillah ini sudah perlu kita bantau supaya masyarakat kita lebih aman, tenang untuk menyambut bulan Lebaran. Itu harga apa? Harga stabil tapi ada kenaikan sedikit, karena ini biasa. Karena permintaan, kita ini permintaan tinggi, nah ini biasanya harga sedikit naik. Jadi kenaikan dikurangkan dari 1.000, 1.500an itu. Agar ketersediaan dan bahan pokok tetap stabil, masyarakat diminta membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dan tidak membeli secara berlebih.